Demam bunga atau demam tanaman, kata itu mungkin menggambarkan sebagian ibu-ibu yang saat ini lagi ngetrend dengan berbagai macam jenis bunga yang dikoleksi di tengah pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret lalu, memaksa semua orang untuk lebih banyak beraktifitas di rumah, termasuk bagi para ibu-ibu. Untuk mengisi kebusanan tersebut, bercocok tanam dan memelihara bunga menjadi salah satu alternatif. Seperti yang dilakukan, Arfianti Erwin yang tinggal di Jalan Muhajirin, Kompleks PU Malengkeri, Kota Makassar ini mengaku mengoleksi berbagai macam jenis bunga telah dilakukan sejak pandemi COVID-19. Ibu tiga anak ini mengaku, rela merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah demi satu jenis bunga. Bahkan harus berburu ke beberapa kabupaten di Sulsel. Alasannya, harap ga bunga di luar kota jauh lebih murah dibandingkan di kota Makassar atau dibeli secara online. Di rumahnya pun kini berjejer berbagai jenis bunga, mulai dari bunga jenis Monstera dan Aglonema, serta puluhan jenis bunga lainnya. Untuk pemeliharaan, sesekali bunga tersebut diberikan pupuk organik dan disiram dua kali sehari. Sejak kapan ini hobi memelihara bunga? Diminjak pandemi, untuk memiski wakil kosong. Kalau jenis bunganya sendiri apa saja yang dipelihara saat ini? Ini ada kayak kaladium, monstera, terus aflo, aglonema, sama ini dua pupuk-pupuk. Dua pupuk-pupuk. Kalau dapatnya sendiri, bu, dari mana? Ini dapatnya dari tempat-tempat kayak daerah-daerah. Biasanya dia lebih murah dibanding beli di tempat kayak tempat bunga. Berarti ibu juga sering hobi berburu ke daerah-daerah bunga-bunga ya? Iya, teman-teman biasanya. Daerah-daerah mana saja itu, bu? Di daerah bilik-bilik. Itu rame-rame atau? Biasanya rame-rame sama teman-teman. Senada dengan Arfianti, Budi Wati juga rela berburu bunga sampai ke kawasan Patal Lasang. Ia mengaku sejak dulu telah menyukai bunga, namun sejak pandemi mengoleksi bunga menjadi hobi barunya. Sejak adanya COVID-19. COVID-19 ini memang sudah lama pelihara bunga atau bagaimana? Sudah lama, tapi baru sekarang-sekarang selama pandemi baru banyak seperti ini dulu sedikit koleksinya. Sekarang baru banyak koleksinya. Ini kalau boleh tahu, bu, beli harga sampai mengocek biaya ini beli bunga sampai berapa? Lumayan juga. Tapi tahu sampai disebut meminahinnya. Enggak, enggak. Iya, sih. Biasa ke kampung-kampung ini, Patal Lasang, luang, kampung kasar-kasar namanya. Barang-barang sama teman, terutama tetangga, sering pergi. Pergi, bareng-bareng, Bu, ya? Iya, bareng-bareng. Mengoleksi bunga menjadi salah satu kesibukan tersendiri bagi sebagian ibu-ibu. Apalagi sejak pandemi mereka juga harus mendampingi anak-anaknya belajar online di rumah. Ilham Cevi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.